Pada kali ini saya akan membahas mengenai cara mendownload data ArgoFloat di suatu website Jadi pertama-tama data ArgoFloat itu ada dua, ada data ArgoFloat in situ dan data ArgoFloat di light mode Nah itu tuh perbedaannya di tingkat pemrosesannya, kalau in situ tuh biasanya real time saat itu aja dan belum tervalidasi oleh satelit Nah kalau yang di light mode itu sudah tervalidasi, nah di salah satu website yang akan kita gunakan untuk mengunduh data ArgoFloat yaitu Coriolis Nah si website Coriolis ini sudah menggunakan data di light mode yang sudah tervalidasi oleh satelit Dan dari website tersebut sudah tersitasi jadi sudah tervalidasi datanya Pertama kita masuk ke website Coriolis yaitu Coriolis.eu.org untuk mendownload data ArgoFloatnya Nanti bisa pilih pengambilan data berdasarkan kode ArgoFloatnya Jadi berikut ini adalah nomor si ArgoFloatnya Lalu kalau mau download Argo sesuai letak geografisnya Pilih data selection Lalu akan keluar maps berikut mapsnya kayak gitu Lalu ada dots dot hijau yaitu persebaran Argo di seluruh dunia dot dot hijau nya itu Nah cara kerja ArgoFloat, cara kerjanya itu deploy lalu ditinggalin gitu aja Dan Argo akan mengasih data ke satelit per sembilan hari Lalu ada beberapa tools untuk memilih waktu dan letak geografisnya Nah untuk mengunduh data juga ada beberapa data yang tersedia di Coriolis Seperti vertical profile Seperti kandungan-kandungan kemio di air Dan ada beberapa juga platform yang disediakan di Coriolis untuk didownload Lalu di bawahnya juga ada data-data time series Seperti Argo Trajectories Nah Argo Trajectories sendiri adalah alat pelacak Argo kemana aja dia pergi Lalu ada pula yang namanya drifting boy Drifting boy itu boy-boy yang mengambang di laut Itu akan kelihatan di data tersebut Nah di Coriolis sendiri untuk mendownloadnya sesuai kebutuhan data yang akan didownload Namun untuk kali ini kita hanya akan mencek kolom Argo Profilesnya aja Kalau misalkan kita butuh Argo Trajectories untuk melacak kemana perginya Argo Boleh Tapi disini hanya akan mencek kolom Argo Profilesnya aja Lalu setelah itu Pilih tahun dan tanggal yang akan didownload Biasanya limit data untuk mendownload itu per bulan ataupun per tahun Karena jika terlalu lama Websitenya akan nge-crash Lalu Kalau sudah Tentukan tanggal Tentukan pula daerahnya sesuai koordinat Misalkan Yang akan kita pakai itu Koordinat di daerah Barat Sumatera yaitu 5N 90E 170E Dan 10S Kalau kita tidak tahu koordinatnya bisa selek area di sebelah kiri yang seperti tanda crop seperti itu Klik Lalu drag di daerah yang akan anda pilih Jika sudah terpilih daerah yang akan didownload Ada tips Yaitu dengan mengklik hide observation Tujuannya adalah untuk mengunci daerah tersebut yang akan diambil datanya Lalu setelah dikunci daerahnya Refresh Map Lalu klik download Setelah klik download Nanti ada kolom request email Dan kita harus memasukkan email kita Agar kita bisa mengakses data Argo Flow tersebut Setelah memasukkan email Cek pada kolom email yang kalian punya Lalu akan ada data yang bisa kalian download berupa link yang telah diberikan Lalu download selesai Setelah kalian download datanya Terus masuk kode fee Terus buat masukin datanya Klik import Terus Argo Format yang Float Profile Yang format datanya itu Net CDF Nah kalau yang misalkan bawahnya ini Yang Float Trajectories Buat mengelola data yang Argo Trajectories Buat yang pergerakan Argo nya Terus nanti muncul kayak gini Kalian pilih Tempat kalian nyimpen data yang kalian download tadi di mana Sebelum itu Kalian buat datanya Di ekstrak dulu Datanya tuh di ekstrak Biar nanti bentuknya kayak gini yang NC formatnya Karena kita sekarang butuhnya buat data Argo nya Jadi kita pilih yang pertamanya Pilih Argo Profile awalnya Terus kalian tekan shift Terus klik yang paling terakhir Nah itu tujuannya biar keselek semua Terus klik open Setelah itu buat file name nya Setelah itu buat file name nya Bebas kalian apa Terus nanti muncul kayak gini Nanti yang ininya kalian catat Atau kalian ingat-ingat Nah 49 9 tulisan itu tuh Yang 49.9 station tuh Berarti ada 25 data file Argo Selama 1 tahun itu Terus nanti bakalan muncul Kayak gini Terus buat ngeliat detail datanya Caranya tuh kalian Klik kanan Terus layout template Terus full screen map Nanti muncul kayak gini Nah dot-dot kecil ini tuh Adalah sebalan Argo nya dimana aja Terus kita bisa Ngeubah display datanya Caranya Klik kanan Terus properties Terus general nya Kita ganti Palet nya Kita ganti di Matlab default Font base nya ganti di 14 Draw grid nya kita uncek Nanti Beat nya hilang kayak gini Setelah itu Kita nanti Klik kanan Terus minute section Define section Buat milih Luasan daerah yang mau kita Visualisasikan Datanya Misalkan daerah nya disini Misalkan disini Klik Terus Sampai yang Dimain Set 10S 10S nya nanti Klik Dua kali Nanti muncul Yang section properties Kalau pengen Visualisasikan secara Vertikal Pilih nya yang Section koordinatnya Yang latitude Kalau misalkan Mau yang Horizontal Pilih yang longitude Terus batimetri nya Pilih no batimetri Terus disini Kalian bisa Milih berapa Luasan daerah Section nya Yang tadi kita Klik tuh Luasannya tuh 30,40 km Nah ini bisa kita ganti Misalkan Kita ganti Jadi 100 km Terus ok Terus setelah kita pilih Kita klik kanan lagi Terus kita Layout templates Terus pilih yang One section window Nah ini buat Yang secara Vertikal Tapi sebelum itu Sebelum Ngeliat datanya Ada error atau enggak Caranya adalah Pencet tools Terus nanti Find out layer Ini tuh buat ngecek Ada atau enggaknya Data-data Yang error Kita pilih Salah satu Variable nya Misalkan temperature Karena sekarang kita Mau visualisasiin Temperature Nanti Range nya kita pilih Misalkan Range nya 0 Sampai 40 Misalnya Terus Kalian pencet Ok Terus Save Lagi Nah setelah itu Nanti ada tulisan Not out layer found Berarti data yang kalian download itu Udah bener semua Kalau ada out layer saya Berarti ada data-data yang error Nah data-data yang error itu Nanti harus diseleksi lagi Datanya Biasanya Nge-seleksi datanya Pakai Aplikasi Aplikasi-aplikasi Yaitu software pemrograman Kalau enggak Excel Kalau enggak pakai Matlab Tapi karena ini enggak ada Jadi kita langsung klik Aja ok Terus Kita atur Data apa yang kita visualisasikan Untuk gambaran awalnya Disini Ada Bar sebelah kiri ini Adalah pressure Yang bawah next variable Yang ini Adalah z variable Udah gitu Klik kanan Terus properties Di general ini Sama kayak tadi Yang paletnya Matlab Phone Reasonnya 14 Terus gridnya Diancek Terus Datanya Ini tuh Buat Data yang akan kalian pilih Atau kalian visualisasikan Nah X variable nya itu Kita masukinnya Section latitude Disini bisa kalian pilih Sebenarnya Yang bisa kalian pilih Yang kalian mau masukin Tapi kita pilih yang Section latitude Terus yang kedua Ini pressure Yang y variable Pressure disini itu Sama dengan Kedalaman Terus kita disini bisa Set range nya Misalkan mau berapa dalam Misalkan 0 sampai 500 Terus ok Terus buat Z variable nya Dipilih yang Temperature Kan kita mau temperatur Nah ini bedanya yang original sama Adjust tuh Sama aja Gak ada bedanya Jadi kita pilih aja Misalkan Temperature kan Terus klik Terus set juga Range nya Misalkan 5 Derajat Derajat Celcius Maksimumnya Misalkan 3-5 Terus ok Buat Dispile Style nya Grade atau feel nya Dicek Terus Ini dipilih Kita pilihnya Misalkan Nah kita pilihnya disini tuh Diva Gridding Nah ini tuh Buat mode Gridding nya Automatic scale Lens nya ini Buat Misalkan Kita mau Lihat peta Yang Bawah Nah peta bawah ini kan ada Titik-titik yang kosong Yang gak ada dot nya kan Nah itu tuh Kalau automatic scale lens tuh Jadi data yang kosong ini Gak akan divisualisasikan Di Di hasil visualisasinya Yang di atasnya Di atasnya map nya Nah misalkan kita coba ya Draw marks nya kita uncheck Terus contour 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 nya bebas Set nya Mau Insemen nya Nah itu Penambahan Datanya Berapa Misalkan kita Pake 2,5 Terus line nya Line itu Nanti muncul Kalau contour nya Udah di Kalau line nya Udah di Kalau contour nya Udah di klik Line itu tuh Si garis contour nya Nah ini Biar enak Kita pilih Tin medium Terus font nya Kita ganti Jadi 14 Udah gitu Klik ok Nah contour nya Tadi kita Klik yang Panah 2 Kesamping Biar nanti Contour nya muncul Kayak gini Tadi kan Kita disini Pake Display style nya Yang Automatic scale nya Kan kita klik Nah ini kan Keliatan kan Ada data-data yang Putih kan Yang bulong-bulong ini Data-data yang kosong ini tuh Biasanya dari Daerah yang Gak ada Argonya Nah Kalau mau Diisi data Yang kosong nya Caranya Automatic scale Lange nya Kita uncheck Terus nanti Kita tinggal Tambahin aja Kalau ini Bebas Kalian milihnya Mau nambahnya Berapa Nah ini tuh Nah kalau yang kita Naikin tadi kan Jadi keisi kan Data-data yang Kosong Itu Cuma jadi data-datanya Jadi Agak berubah Kalau misalkan Diubah yang Automatic scale Jadi kalau mau diubah Automatic scale Kalau bisa Jangan terlalu besar Jadi datanya Gak berubah Terlalu Banyak Terus Terus Disini juga Kita bisa Ngeset Periode Waktunya Periode Hasil Visualisasinya Caranya itu Klik view Terus Station selection Kriteria Terus Kalian pilih Date Or Time Terus kalian Pilihkan Data-datanya kan ada Periodnya Terus Misalkan kita Mau Pilih Oktober Sampai April Sampai Oktober Karena kita Tahun 2010 Yang datanya Jadi kita Masukin 2010 Nanti Biasanya Datanya akan Berubah Terus kita Oke Nah jadi Kayak gini Nah ini kita Bisa Lihat semua Kalau Misalkan Peta yang Di bawah Di daerah 5N Kan kosong Jadi makanya Yang di atas Kosong juga Cara buat Ngisinya Dengan cara Yang tadi Pake Atur Automatic Scale Nah yang Y Variable Bisa diganti Sebenarnya Barnya bisa Di bawah Yang Z Variable Bisa di atas Bisa di Otak atik Cuman Biasanya Yang Lumrah Digunakan Yang kayak Gini Nah Kalau misalkan Kalian pengen Datanya Jadi makin Terliti Kalian bisa Ubah di Konturnya Misalkan Tadinya Kan 2,5 Kalian Pilih Jadi Satu Biar Lebih Teliti Jadi Kayak Tadi Nanti Konturnya Yang Dimunculkannya Jadi Lebih Banyak Jadi Kayak Gini Kalau Kalian Mau Melihat Perubahan Datanya Yang Lebih Teliti Ini Buat Temperatur Nah Kalau Kalau kita Mau Ganti Hasil Visual Sese Ini Misalkan Kita Ganti Z Variable Kita Ganti Jadi Kita Pilih Jadi Salinitas Misalkan Mau Salinitas Terus Oke Oke Nah Nanti Jadi Kayak Gini Tinggal Di Kontur Lagi Nah Gini Nah Ini Yang Salinitas Nah Ini Buat Yang Vertikal Setelah Tadi Kita Membuat Sebaran Vertikal Dari Data Argo Float Sekarang Kita Mencoba Membuat Visual Sebaran Horizontal Atau Spasial Dari Data Argo Float Yang Tadi Kita Gunakan Pertama Kita Mengganti Layout Ini Ke Permukaan Lauk Atau Service Caranya Adalah Klik Kanan Di Luar Peta Kemudian Layout Template Dan Pilih One Surface Window Kemudian Akan Terlihat Dari Titik Sebaran Data Data Argo Float Yang Sudah Kita Download Tadi Untuk Membuat Data Yang Kita Visualisasikan Antara Data Apapun Yang Kita Download Caranya Klik Kanan Dalam Gambar Dalam Kanvas Kemudian Klik Kanan Properties Nah Disini Akan Terlihat Beberapa Window Seperti Tadi Untuk Data Bisa Dipilih Z Aksis Atau Variablenya Dipilih Temperatur Kemudian Display Style Agar Ada Interpolasi Antar Data Dipilih Difal Grid Dan Drum Mark Di Uncheck Nah Kemudian Untuk Palet Bisa Disesuaikan Menggunakan Palet Netlab Atau Lainnya Dan Pen Bisa Dinaikkan Ke 14 Agar Lebih Terlihat Kemudian Sudah Terlihat Persebaran Suhu Di Permukaan Laut Dari Data Argo Code Untuk Menunculkan Contour Sama Caranya Seperti Tadi Klik Anti Properties Kemudian Kemudian Menu Contour Dan Pilih Contour Yang Sudah Dibuat Otomatis Oleh Ocean Data Data View Start Dari 24 Dajat Celcius Sampai 32 Kemudian Step Atau Jarak Tiap Datanya Itu 1 Dajat Celcius Kemudian Bisa Dipilih Ketebalan Dari Garis Contour Kemudian OK Ini Akan Terlihat Contour Dari Sebaran Spasial Suhu Perbukaan Laut Dari Data Argo Code Yang Sudah Kita Download Tadi Terima Terima selamat menikmati